Halo gamers semuanya, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan pandemi kayak gini, kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja ya gamers. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas nih tentang beberapa game yang paling ditunggu sama gamers di platform Steam. Sebagai platform, Steam tergolong sangat transparan. Kamu dapat melihat jumlah gamer yang sedang bermain di suatu game, melihat jumlah pengikut game tersebut, dan mengetahui game apa yang paling diinginkan pengguna Steam. Daftar top wishlist di Steam diisi dari berbagai jenis game, baik AAA maupun indie. Apakah kalian ada yang bisa nebak nih gamers? Kira-kira game apa aja sih yang banyak banget ditunggu sama para playernya? Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Nah, masuk ke game yang pertama ada Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 merupakan sequel dari game yang pertama kali rilis tahun 2004. Maka dari itu, gak heran kan penggemar preklownya bergondong-gondong ingin mencoba game vampir ini. Dalam game ini, kamu udah mati, tetapi menjadi lebih kuat dan juga cepat. Yap, dengan kata lain, kamu udah menjadi vampir. Di Seattle, kamu akan bergabung dengan salah satu faksi vampir yang bersaing dalam perang untuk mengontrol perdagangan darah di kota itu. Ingat, keputusan kamu mempengaruhi cerita layaknya game pertama dalam seri ini. Maka dari itu, pertimbangkanlah dengan sangat baik. Masuk ke game yang kedua ada Hollow Knight Silk Song. Tidak semua game yang diinginkan penggunasi merupakan game AAA dengan grafik yang realistis. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Hollow Knight Silk Song dalam list ini. Berbeda dengan Hollow Knight, kamu bermain sebagai Hornet, sosok yang sering kamu jumpai di entry pertama dalam seri ini. Kamu akan melusuri kerajaan baru yang dipenuhi area unik seperti hutan karang, gua berlumut, dan rawa berkabut. Selain kerajaan baru, kamu juga akan menghadapi lebih dari 150 musuh baru loh gamers. Sistem quest baru pun akan membuat Hollow Knight Silk Song semakin menarik. Apakah kamu siap untuk menunjukkan kemuliaanmu dengan melawan boss baru? Nah, untuk game yang ketiga ada Party Animals. Hollow Knight Silk Song bukan satu-satunya game indie yang diinginkan oleh pengguna scene. Party Animals yang banyak ditunggu juga nih pastinya sama banyak gamers. Sebab game yang luansanya mirip gangbis ini pernah dimainkan oleh lebih dari 135 ribu pemain secara bersamaan. Uniknya, game yang dinamati ratusan ribu pemain tersebut masih bersifat demo. Menurut situs resminya, Party Animals dideskripsikan sebagai game terbaik untuk menghabiskan malam minggu bersama kawan. Kamu akan melawan teman-temanmu lewat mode Snatch Squad dan juga Last Stand. Ada berbagai senjata seperti Skop dan Nuncaku. Ada juga berbagai karakter seperti Fulfi si Golden Retriever dan Oto si Berang-Berang. Pertanyaannya, kamu pilih yang mana di gamers? Nah, kalau di game yang keempat ada Back 4 Blood. Turtle Rock Studios selaku pengembang Left 4 Dead pertama dan Evolve kembali dengan game barunya Back 4 Blood. Game ini menuai banyak hype karena pada dasarnya Back 4 Blood mirip Left 4 Dead tetapi dengan grafik yang modern. Meskipun begitu nih gamers, studio yang dulunya bernama Valsod ini menambahkan fitur yang tidak hanya membuat game ini berbeda dengan Left 4 Dead tetapi juga membuat setiap matchnya terasa berbeda, yakni sistem kartu. Dalam setiap match, Al akan memilih beberapa kartu yang akan membuat game makin menantang. Di sisi lain, kamu dan ketiga teman juga punya deretan kartu untuk menghadapi ancaman. Artinya, kamu harus cerdik dalam menyusun but kamu. Your will is your choice. Nah, masuk ke game yang terakhir ada Battlefield 2042. Dulu nih, gak terbayangkan bahwa game Electronic Arts sebaru akan hadir di Steam. Namun, sejak menjalankan kemitraan dengan Steam tahun 2019 lalu, satu persatu game platform Origin masuk ke dalam Steam. Battlefield 2042 adalah salah satu contoh, ya ya gamers. Meskipun belum lama diumumkan, game Garapan Days ini udah menduduki peringkat ketiga dalam daftar game yang paling diinginkan pengguna Steam. Skala Battlefield 2042 lebih besar dan hal ini dibuktikan lewat jumlah pemain dalam satu hobi yang mencapai 128. Sebagai perbandingan, jumlah pemain per game di Battlefield V mencapai 64. Kamu udah bisa menembakkan bahwa game ini dengan jumlah pemain yang banyak pastinya akan rusuh. Apalagi ditambah cuaca yang dinamis. Dan itulah dia gamers, beberapa game yang paling ditunggu dan diinginkan oleh pengguna Steam. Cukup bervariasi ya. Dari kelima game ini, manakah nih yang paling kalian tunggu? Atau mungkin game tersebut tidak ada di dalam list ini? Bisa langsung share sama kita di kolom komentar ya gamers. Segitu dulu buat konten kali ini. Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku Bibi Pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!